In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Rasa takut kadang disebut juga dengan istilah ar-rahbah Allah sebutkan di surat al-Baqarah ayat 40 Wa iyaya farhabun Dan hanya kepada kulah kalian harus takut Rasa takut juga disebut dengan istilah Al-Khashyah Dan inilah rasa takut yang khusus yang paling tinggi levelnya Makanya yang memiliki khashyah ini hanyalah para ulama Seperti yang disebutkan Allah di surat Fatir ayat 28 Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Hanyalah para ulama Oleh karena itu betapa kita ini sangat butuh untuk memiliki ibadah hati yang agung ini Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Dia merupakan benteng yang melindungi kita dari terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kekejian apapun Rasa takut kepada Allah Dia akan membantu seorang hamba untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal salih yang murni karena Allah semata Lihatlah Nabi s.a.w. beliau pernah menyebutkan bahwa salah satu di antara tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan Allah Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah Seorang yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita Yang berfaras cantik memiliki kedudukan tinggi Lalu si laki-laki tadi mengatakan Aku takut kepada Allah Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim